Hi, selamat datang di channel youtube aku, Yunara Jadi kali ini aku akan bahas tentang Apa itu pH? Serta bagaimana cara mengubah level pH asam dan pH basah dalam formulasi kosmetik Tonton video ini sampai selesai Jadi pH itu adalah power of hydrogen Yang merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan Yang dimiliki oleh suatu larutan Nah jika larutan tersebut memiliki jumlah melekul asam dan basah yang sama Maka pH-nya dianggap pH netral Nah dari 1 itu merupakan paling asam Dan yang ke-14 merupakan paling basah Dan pH netral ada pada tingkat di angka 7 Pada kulit wajah kita terdapat lapisan pelindung di bawah permukaan kulit Atau disebut dengan asam mentel Yang memiliki kadar pH 5,5 Di mana kondisi terbaik pH pada kulit kita cenderung sedikit lebih asam Atau berada sekitar 4,2 sampai 5,6 Asam dikenal sebagai penghalang untuk melindungi kulit dari polusi dan membuat bakteri tidak berproduksi atau berkembang biak Sehingga sangat penting untuk menjaga penghalang ini tetap utuh Karena ketika kadar pH wajah sedikit lebih asam atau di bawah 4 Bisa menimbulkan masalah kulit seperti infeksi, jerawat, meradang, dan bisa terasa sakit saat disentuh Sementara bila pH wajah terlalu basah, kulit akan menjadi lebih kering dan sensitif Nah kadar pH wajah yang tidak seimbang dapat memperlambat pergantian sel pada kulit Sehingga menyebabkan produksi sebum berlebihan, menyebabkan pori-pori, dan menimbulkan jerawat serta komedo Jadi sangat penting memperhatikan pH kulit kita agar tetap seimbang Jadi kamu pilih produk sesuai dengan kebutuhan kulit kamu Nah apabila memakai produk dengan pH rendah, sebaiknya jangan lupa memakai moisturizer untuk menyeimbangkan pH kulit di wajah kamu Dalam formulasi kosmetik pH juga punya pengaruh tergantung dari bahan aktif yang kita gunakan Misalnya untuk vitamin C, bekerja efektif apabila jika memiliki pH rendah atau pH 3,5 Sedangkan untuk vitamin A atau retinol, bekerja lebih baik di kadar pH 5,0 sampai 7,0 Nah ketika kamu membuat formulasi, bagaimana sih cara mengubah level pH? Jadi misalnya kayak pH-nya 6 diubah menjadi pH 3, itu dengan cara sebagai berikut Nah untuk menurunkan kadar pH atau lower pH itu kita menggunakan bahan yang namanya citric acid Dan untuk menaikkan kadar pH atau rice pH itu menggunakan sodium hydroxide Nah untuk mengukur pH, aku menggunakan pH meter yang tentunya sudah dikalibrasi sebelumnya Jadi siapkan wadah, kemudian tuang air distilat water atau aquades Nah ini kita ukur pH-nya dulu ya Nah pH-nya 5,8 Kemudian tambahkan citric acid Jadi citric acid ini akan menurunkan pH-nya Kasih sedikit aja Nah setelah ditambahkan citric acid, pH-nya jadi 3,5 Ini adalah sodium hydroxide Jadi perbandingannya itu 90 gram air dan 10 gram sodium hydroxide Nah untuk sodium hydroxide harus hati-hati buatnya, harus disimpan di wadah yang tertutup Jadi ini tadi ya 3,5 Sekarang kita tambahkan Jadi hasilnya 4,1 Jadi semakin banyak kita tambahkan Maka pH-nya juga akan semakin tinggi Begitupun untuk citric acid Oke cukup sekian video yang aku buat hari ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Thank you for watching Bye 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 Bye